Ya, halo semuanya Selamat pagi bagi yang pagi Selamat siang bagi yang siang Sore bagi yang sore Dan malam bagi yang malam ya Oke, balik lagi bersama gue Anugrah, tutor matematika Di alternativa ya Pada video kali ini gue akan ngebahas Logaritma Nah, apa sih itu logaritma kan? Oke Sebelum kita masuk nih ya Misalkan gue punya 2 2 itu 2 itu kan akar 3 dari 8 Ya kan? Ya, kalau misalkan ada yang bingung ya Akar 3 dari 8 kan bisa gue tulis kayak gini nih ya Jadi 8 pangkat 1 per 3 Ya kan? Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3 2 pangkat 3 dikali pangkat 1 per 3 Kayak gitu kan Kemudian pangkatnya bisa kita kaliin ya Jadi coret kan? Jadi 2 pangkat 1 ya 2 kan? Nah, bener ya 2 pangkat 2 itu bisa kita artikan sebagai akar 3 dari 8 Nah Kemudian Gue punya 8 sama dengan 2 pangkat 3 Ya kan? 8 itu emang 2 pangkat 3 kan? Nah Jadi Gue jabarin sini biar gak bingung Jadi 2 pangkat 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2 kan? Nah 2 kali 2 kali 2 kan 8 ya Nah Oke Nah Nah kalau kita perhatikan sini Nah kalau kita perhatikan bahwa 2 itu bisa kita dapat dari akar 3 dari 8 kan? Nah kemudian 8 itu bisa kita dapat dari 2 pangkat 3 ya kan? Nah pertanyaannya adalah 3 itu bisa didapat dari apa? 3 itu bisa didapat dari Nah kalau kita perhatikan sini kan ya Ini kan 2 sama dengan akar 3 dari 8 tuh ya Terus 8 juga bisa didapat dari 2 pangkat 3 kan? Ya kan? Itu kan ada 3 angka kan ya? Yang saling berhubungan tuh ya 2, 3 sama 8 kan? Udah 3 itu aja Nah 3 itu bisa kita nyatakan dengan apa berarti kan? Nah disinilah Apa namanya? Yang disebut namanya logaritma itu ya Jadi logaritma itu menyatakan suatu pangkat sama dengan Jadi 3 itu bisa kita tulis sebagai 2 log 8 Kayak gitu ya Nah itulah kenapa ada logaritma kayak gitu Oke nah berarti Kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8 Ya Berarti ini juga gue bisa tulis 2 log 8 sama dengan 3 ya Iya kan? Ya Oke Nah 2 pangkat 3 sama dengan 8 Ini bentuk eksponennya Ya kan? Dan 2 log 8 sama dengan 3 ini adalah bentuk logaritmanya Jadi kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan Jika kita ingin mengubah bentuk eksponen menjadi logaritma Misalkan gue punya bentuk eksponen A pangkat B sama dengan C Berarti gue ubah dalam bentuk logaritma menjadi A log C sama dengan B Kayak gitu ya Oke Oke sekarang kita mengetahui bagaimana Mengubah dari bentuk eksponen menjadi bentuk logaritma ya Nah misalkan gue punya 2 pangkat 1 2 pangkat 1 itu 2 ya Iya kan? 2 pangkat 1 2 Nah ini gue ubah jadi bentuk logaritma Jadinya apa? Ya 2 log 2 sama dengan Sama dengan 1 kan Nah kemudian Gue punya 3 pangkat 1 sama dengan 3 Kita ubah lagi ke bentuk logaritma Jadinya 3 log 3 sama dengan 1 Sama 1 lagi nih ya X pangkat 1 sama dengan X kan Ya Kalau gue ubah jadi bentuk logaritmanya Jadinya X log X sama dengan Sama dengan 1 Ya kan? Nah Kalau kita perhatikan sini Ya Kalau kita perhatikan bahwa 2 Log 2 itu 1 kan? Artinya Dimana basisnya sama dengan numerusnya Itu jawabannya 1 kan? 3 log 3 juga 1 X log X juga 1 kan? Basis dan numerusnya sama Berarti kita bisa menyimpulkan Jawabannya itu adalah 1 ya Sama dengan 1 Oke Nah berarti kita punya sifat nih ya Kita bisa mengambil kesimpulan dari 3 contoh tadi bahwa A log A Ya A log A Berarti itu hasilnya sama dengan Sama dengan 1 ya Oke Nah lanjut Kemudian kalau gue punya 2 pangkat 0 Ya 2 pangkat 0 berapa? Ya sesuatu yang dipangkatin 0 Itu hasilnya 1 ya Jadi 2 pangkat 0 1 Gue ubah jadi bentuk logaritma Jadinya 2 log 1 Sama dengan 0 ya Nah terus Kalau gue punya 3 pangkat 0 Itu 1 juga kan? Nah Kalau gue ubah jadi bentuk logaritma Jadi 3 log 1 Sama dengan Sama dengan 0 Kemudian X pangkat 0 Ya Suatu variable berpangkat 0 Ya jawabannya 1 juga ya Oke Gue ubah jadi bentuk logaritmanya Jadi X log 1 Sama dengan Sama dengan 0 Nah disini Kalau kita perhatikan sini Ini Numerusnya semuanya 1 kan? Numerusnya semua 1 Nah terus Kemudian Kalau kita perhatikan juga Ini basisnya semuanya berbeda kan? 2 3 X Tuh kan? Basisnya berbeda Artinya bisa kita simpulkan bahwa Kalau misalkan Kita punya numerus 1 Dan basisnya berbeda Pasti jawabannya itu Ya pasti jawabannya itu 0 ya Jadi bentuk logaritma Dengan numerus 1 Itu jawabannya 0 Nah jadi kita punya sifat nih ya Dimana Jika ada A log 1 Itu bisa kita Bisa kita Apa namanya? Hasilnya itu adalah 0 Kayak gitu Oke Kita lanjut nih Gue punya A pangkat M Sama dengan B Kemudian A pangkat N Sama dengan C Nah A pangkat M Sama dengan B ini Gue ubah jadi bentuk logaritma ya Jadi A log B Sama dengan M kan Kemudian A pangkat N Sama dengan C ini Gue ubah juga Ke bentuk logaritma Jadinya A log C Sama dengan N Oke Nah Yang bentuk eksponen A pangkat M Sama dengan B Dengan A pangkat N Sama dengan C Ini gue kali ya Ini gue kali Jadinya A pangkat M Dikali A pangkat N Sama dengan B kali C kan Oke Nah Sesuai dengan Sifat eksponen ya Itunya kan udah sama Pangkatnya tinggal Terus dikali ya Jadi pangkatnya ditambah Jadi A pangkat M plus N Sama dengan B kali C Oke Nah Bentuk ini A pangkat M plus N Sama dengan B kali C Kalau jadiin bentuk logaritmanya apa Jadinya gini ya A log A log B dikali C Ya Sama dengan M plus N Iya kan Ya Kemudian Nah ini kita simpen ya Kita simpen A log B kali C Sama dengan M plus N Kita simpen Oke Kemudian yang bentuk logaritmanya Yang bentuk logaritmanya A log B sama dengan M Dengan A log C sama dengan N Ini kita jumlah ya Kita jumlah Oke Hasilnya itu adalah A log B Ditambah A log C Sama dengan M plus N kan Nah M plus N Nah Kita perhatikan sini M plus N yang ini Dengan M plus N yang itu Itu kan sama ya Ya tujuannya Biar gue bisa substitusi nih M plus N ini Dengan A log B kali C Jadi A log B ditambah A log C Sama dengan A log B kali C Ya Oke Oke dari sini kita mendapatkan Sebuah sifat Dimana Kalau ada A log B ditambah A log C Sama dengan A log B kali B kali C Oke dimana Jika basisnya sama Jika basisnya sama Jika basisnya sama A nih Ya basisnya sama Sama A Dan juga dia di jumlah Jadi Numerusnya bisa kita kaliin Jadi A log B ditambah A log C Sama dengan A log B kali C Kayak gitu ya Kita dapat sifat Logaritma Oke Oke dengan Dengan bentuk yang sama ya Maksud gue Kita punya A pangkat M sama dengan B Dan bentuk logaritmanya A log B sama dengan M Dan Kita punya eksponen A pangkat N sama dengan C Dan bentuk logaritmanya A log C sama dengan N Nah Sekarang kita mau Kalau tadi kan di kali ya Sekarang Kita mau bagiin nih ya Kita mau bagiin yang bentuk Eksponennya Jadi A pangkat M sama dengan B A pangkat N sama dengan C Kita bagi Jadinya A pangkat M Per A pangkat N Sama dengan B per C ya Oke Sesuai dengan sifat eksponen Sesuai dengan sifat eksponen A pangkat M dibagi A pangkat N Pangkatnya kita kurang Jadi A pangkat M min N Sama dengan B per C Nah bentuk ini Bentuk A pangkat M min N Sama dengan B per C Bentuk ini Kita ubah ya Jadi bentuk logaritma Jadi bentuk logaritma Jadinya A log B per C Sama dengan M min M min N Oke Oke Kita simpen Bentuk ini Kemudian kita Masuk ke bentuk logaritmanya ya A log B sama dengan M Dengan A log C sama dengan N Nah kalau tadi kan di jumlah Kalau sekarang kita kurang nih Kalau sekarang kita kurang Ya Jadinya apa? Jadi A log B dikurang A log C Sama dengan M Min N Sama dengan M min N Oke Nah M min N disini kan udah sama nih ya M min N disini udah sama Kita substitusi ya Kita substitusi Jadinya A log B min A log C Sama dengan A log B per B per C Oke Nah kita Dari bentuk ini kita dapet sifat lagi nih ya Dimana A log B dikurang A log C Sama dengan A log B per C ya Oke A log B per C Jadi kalau Kalau basisnya sama Terus ini dikurang Maka numerusnya Dibagi ya Ya kalau tadi kan Kalau di jumlah dikali Kalau sekarang dikurang dibagi Kayak gitu Jadi A log B dikurang A log C Sama dengan A log B per B per C Kayak gitu ya Kita dapet sifat logaritma Oke Dari sifat yang udah kita dapet nih ya A log B ditambah A log C Sama dengan A log B kali C Nah Kalau gue punya A log B ditambah A log B Sama dengan Berapa jadinya Sesuai dengan sifat itu Jadi A log B kali B ya Ya kan Nah terus A log B ditambah A log B ini kan 2 kali A log B ya Dan Eh sorry Sama dengan A log B kuadrat Kayak gitu kan Nah ini kita simpen ya Ini kita Simpen Terus Kalau gue punya A log B kuadrat Ditambah A log B Ya Berarti dengan sifat yang udah kita dapet tuh Jadinya apa A log B kuadrat Dikali B kan Nah Kita perhatikan sini A log B kuadrat kan Nilainya sama tuh ya Dengan A log B kuadrat yang tadi kita temukan Nilainya itu adalah 2 kali A log B Jadi kita substitus itu ya Ditambah A log B Sama dengan Nah ini jadi A log B Pangkat 2 Ditambah 1 ya Oke Oke jadi kita Apa namanya Kita teruskan 2 A log B ditambah A log B Jadi 3 A log B Sama dengan A log B Pangkat Pangkat 3 Oke gitu ya Nah kalau kita perhatikan 3 A log B Sama dengan A log B Pangkat 3 Dimana yang B nya pangkat 3 Tuh ya Yang B nya pangkat 3 Ya Itu kan depannya 3 Nah Ya kan Terus juga ini juga Yang pangkatnya B nya pangkat 2 nih Yang merah Itu kan depannya juga 2 juga kan Nah dari peristiwa ini Kita bisa menyimpulkan nih ya Kalau misalnya gue punya A log B Pangkat 4 Berarti bisa gue tulis Bisa gue tulis 4 log B dong Ya kan Nah Biar ngetambah Nggak bingung Biar lebih jelas ya Berarti kalau gue punya A log B Pangkat 5 Itu bisa gue tulis Jadi 5 A log B Boleh ya Nah dari sini Kita punya sifat nih Punya sifat logaritma lagi Dimana kalau ada A log B Pangkat M Berarti Bisa kita tulis apa Ya pangkat Pangkat M nya Bisa kita ke depan Jadi M Sekali A log B Oke kita dapet sifat lagi Oke lanjut Gue punya A log B Sama dengan M nih ya Oke Bentuk eksponennya apa Ya bentuk eksponennya Berarti kan A pangkat M Sama dengan B ya A pangkat M Sama dengan B Nah yang ruas kiri Ya Yang ruas kiri Yang A pangkat M ini Gue kasih N log Jadinya apa Jadi N log A pangkat M kan Nah kalau ruas kiri Gue kasih N log Maka Ruas kanan juga Gue kasih N log Jadinya Apa N log N log B kan Nah kalau misalkan Di bagian sini Kalian ada yang bingung ya Nah ini Ini disini gue jabarin ya Biar gue jelasin Lebih jelas Misalkan gue punya X sama dengan Y Ya Nah kalau misalkan Ruas kiri gue kuadratin Maka Ruas kanan gue kuadratin kan Jadi yang ruas kiri X kuadrat Yang kanan juga Yang di kuadratin juga Jadi Y kuadrat kan Nah terus Biar gue kasih lagi Kalau ada X sama dengan Y plus Z X sama dengan Y plus Z Kalau ruas kiri gue kuadratin Gue kuadratin jadi X kuadrat Maka ruas kanan gue kuadratin juga kan Jadinya apa Jadinya Y plus Z Kuadrat Ya kan Nah Kemudian lagi Biar gak bingung X sama dengan Y lagi nih Gue punya Kalau ruas kiri gue kasih 2 log Ya Jadi 2 log X kan Berarti yang kanan Kalau ruas kiri gue kasih 2 log Berarti yang kanan gue kasih 2 log juga Jadi Yang kanan 2 log Y Ya kan Nah biar gak tanpa bingung nih ya Kalau misalkan ada X sama dengan Y plus Z nih Ruas kiri gue kasih 2 log Jadi 2 log X Berarti yang kanan Harus gue kasih 2 log juga kan Jadi 2 log Ya 2 log Y plus Z Kayak gitu ya Oke Jadi ya Hampir mirip-mirip nih ya Yang kiri gue Gue apa-apain Yang kanan juga gue apa-apain Jadi gak usah bingung nih ya Oke Gak usah bingung untuk N log N log tadi Oke Kita lanjut Jadi Jadinya N log A pangkat M ya N log A pangkat M sama dengan N log N log B Nah disini Sesuai dengan sifat yang udah kita dapat Kita dapatkan pangkat M disana Bisa kita kedepanin ya Jadi M dikali N log A Sama dengan N log N log B Kemudian kita sisain M sendirian Di ruas kiri Jadi M sama dengan N log B Dibagi N log A Nah Nilai M ini kan Sama dengan nilai M yang atas tuh ya Yang merah tuh Ya kan nilainya A log B kan Kita ganti nih ya Jadi kita ganti Jadi A log B Sama dengan N log B Per N log A Nah ini kita bisa dapet Sifat logaritma lagi ya A log B sama dengan N log B per N log A Oke untuk Sifat yang tadi kita dapet Itu A log B sama dengan N log B per N log A Nah Basis disini ya Basis N disini Itu bebas Maksudnya bebas apa? Kita bisa Kita bisa Naruh basis ini Bebas nilainya berapapun Asal Atas sama bawah Basisnya sama ya Oke jadi gini Gue kasih contoh Kalau A log B Nah itu bisa gue tulis jadi C log B Per C log A Nah tadi kan N tuh ya Kalau kita dapet sifat tadi kan Itu N Nah sekarang basisnya Gue ganti jadi C Boleh kita ganti dengan C Asal Atas bawahnya sama Kayak gitu ya Jadi Kalau gue ganti A log B jadi P log B per P log A Ya Boleh dong Ya boleh Kayak gitu ya P log B Per P log A Kayak gitu ya Oke Ya Boleh asal basisnya sama-sama P ya Nah Terus Kalau gue punya A log B nih ya Kalau gue punya A log B Ya Nah basisnya gue ganti sekarang Basisnya gue ganti B Jadi belok B Per belok Per belok A nih Nah Kalau kalian lihat disini belok B Belok B tuh nilainya adalah Ya nilainya itu adalah 1 Jadi A log B Sama dengan 1 Gue bisa tulis jadi 1 per belok A Nah dari sini kita dapet sifat lagi nih ya Jadi A log B sama dengan 1 per belok A Nah dari sini kita dapet sifat 3 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 14 15 15 16 19 20 20 21 20